Kali ini di depan gue udah ada Wuling Bingo kepunyaan dari Om Fitra Eri yang udah minjemin mobilnya ke kita, terima kasih banyak Om sekali lagi dan detail box yang udah ngasih tempat ke kita untuk kita ngonten di hari ini guys Nah, mobil Wuling Bingo ini adalah produsen terbaru di akhir tahun 2023 yang muncul di kisaran bulan Desember ya dan mobil ini sendiri masih jarang banget di 2024 yang pake gue aja ngeliat mobil ini jalan, baru 1, 2, 3 mobil lah dan untuk mobil ini sendiri warnanya menurut gue cakep nih karena warnanya dibilang putih tapi lebih ke agak-agak hijau tapi ini lebih ke krem, jadi unik gitu dan dia ada permainan warna, 2 warna samalah seperti Wuling EV yang kecil tuh yang 2 pintu mainnya kan tuton-tuton tuh 2 warna dan ini masih yang 2 warna tapi mobil ini bentukannya berbeda banget kalau yang versi EV tuh yang petak-petak sekarang ngebulet-bulet tapi aura klasik dari mobil ini ada banget padahal kan mobil listrik, mobil untuk masa depan lah mungkin semua mobil mungkin pake mobil listrik nah ini nih, bentukannya campuran-campuran klasik kalau kita lihat di bagian depannya ini lampunya besar banget dan ini sudah full LED ini sudah full, lampu besar, lampu headlamp maupun ada DRL disini ini LED full dan dia nggak ada fog lamp cuman ada ini buletan untuk toing jadi kalau toingnya itu dia terpisah ini nggak ada, kisih-kisih angin juga nggak ada guys jadi mobilnya nggak perlu namanya, aero-aero itu nggak perlu lah udah langsung aja bentukan juga lucu nah, bempernya ini nih, warnanya berbeda ini kayak bahan kasar plastik ABS, yang ini dan kalau dari samping, ini ada untuk ngisi energinya atau listriknya kalau kita tekan, tuh nah, dia ini yang versinya langsung tekan gini tuh, colokannya khusus dan ini sih aman ya, kalau lu nyuci mobil juga nggak ragu untuk konflat lah masih aman velgnya nih, kalau kita lihat velg ini sendiri ring 15 di ukuran 185-60 nih bannya ini sendiri lebar cuman 6 guys udah berbeda banget dari yang sebelumnya EV itu kan pake ring dia 12 kebanyakan customer-customer kita tuh gantinya ke 14, 15 ini sih gue rasa pake di 16, 17 masih oke banget nih malahan di 18 gue rasa masih masuk pake ban yang tipis di 40 masih oke nih dan ini kaleng, ini hanya drop, jadi bisa dibuka doang dropnya depan belakang sama, udah pake disc brake juga untuk belakangnya dan yang menariknya lagi, mobil ini dia pake set guard kayak mobil HR-V yang terbaru yang lama pake ginian, kayak crossover-crossover lah pake-pake begini nih dan ini mengkilat abis sampai di sini nih, jarang-jarang nih ini kayaknya stiker ya oh iya guys ini stiker nih kayaknya nih tuh, ini stiker dan ininya chrome sampai spionnya tapi yang sayangnya gue udah nyobain mobilnya selama 2 hari spionnya belum electric retract jadi dia belum bisa ngelipat sendiri cuman mirrornya doang nih yang udah electric sayangnya ini, EV juga belum ini juga belum nih, belum bisa nih ya gue rasa itu fitur yang gak berguna tapi pada saat macet itu berguna banget karena kan mobilnya cukup besar nih sekarang lebih gak compact lagi lebih membesar ini berguna nih, sayangnya belum elektrik selanjutnya kalau kita lihat bagian belakang nih guys lampunya gede membesar dan dia biasanya kan kalau lampu stop lamp itu ada di sini, di sini nih biasanya kan di sini ini gak, di sini klasik kan kayak mobil-mobil zaman dulu naranya di sini kalau gue nyebutnya mata kucing di sini berwarna krum leliatnya itu padot gede dan mobil ini bertenaga bertenaga banget dan dia untuk lampu mundurnya mana? oh ini dia nih, ini untuk lampu mundurnya nah, gak lengkap rasanya kalau kita gak nyobain ke interior mobil ini karena ini kan posisi badannya sudah membesar dalamnya lega apa enggak? mari kita kasih lihat nah guys kita baru masuk di mobil ini sudah jelas perbedaannya naik mobil biasa dengan mobil listrik karena kalau kita naik wooling bingo ini sendiri ini sudah jelas banget dari nuansanya itu beda karena kayak ada campuran-campuran klasik di interiornya pertama dari dashboard dashboardnya ini masih bulet-bulet dan ada krum-krum ini jadul banget nih ini kalau mobil tahun 70an itu begini nih konsepnya nih dengan ada putaran kayak di sini kayak baling-baling pesawat ini masih putaran nih jadi kalau pengen nge-close nutup ke kiri membuka ke kanan dan untuk setirnya ini dia cuma dua palang lurus dan sudah lengkap dan sekarang wooling bingo EV ini sudah bisa namanya cruise control nah untuk cruise control sendiri gunanya aktif di pada saat 40 km per jam nah mungkin banyak yang belum tahu juga nih jadi mobil listrik ini kalau dia kondisinya lu masuk cuma injek rem lu teken AC-nya dia hidup ini berarti sudah aktif mesinnya kendaraan lu bisa dibawa jalan tapi untuk setirnya ini masih berat banget jadi belum hidup nih EPS-nya electric power steering-nya belum hidup pada saat lu teken rem ini dia udah udah mulai bisa nih ini kalau kuncinya deket lu tinggal giniin nah lu teken gas teken rem tuh dia udah bisa hidup nih nah setirnya langsung ringan tuh tuh jadi udah bisa layak jalan dan untuk mobil ini sendiri kalau misalkan pintunya pada saat lu tutup abis itu pindahin dia baru ready kalau dia kebuka dia gak mau nah ini kalau kondisi gini kalau pintu terbuka dia gak mau jalan kalau udah ketutup pintu keempat-empatnya ada tersend ready berarti dia bisa untuk jalan inilah kelebihan-kelebihan nah jadi kalau dipakai sama misalkan orang yang gak tahu dia masih mau mundurin mobil dikit mobilnya gak bisa jadi harus paham banget tentang mobil ini dan abis itu semuanya LCD-nya ini sudah besar 10 in lebih ini 10,2,5 kalau gak salah dan udah ada bluetooth music ada USB dan ini display-nya cakep banget udah kayak tablet karena kiri sama lah kayak mobil dan sudah ada slot untuk USB ini lengkap untuk kecas untuk bisa jadi musik juga bisa abis itu sudah electric parking brake jadi mobil ini pada saat tanjakan dia gak akan turun pada saat lu lepas tram dia bakal standby lugas dia baru maju dan untuk wheeling bingung ini sendiri dia udah ada 4 mode berkendara eco, eco plus normal dan sport kalau yang EV biasa itu cuma ada eco, normal dan sport untuk post-nellingnya ada di sini PRND dan untuk yang ininya merubah mode berkendara ini ada ini normal eco plus eco biasa habis itu langsung ke sport sport ini tenaganya langsung lebih besar lebih ngejambak tapi ya itu konsumsi baterainya pasti lebih boros karena memakan energi yang luar biasa dan kalau nyari hazardnya dimana hazardnya ada di sini ini tombol hazard di sini dan ini sudah 4 pintu ya guys bukan 2 pintu lagi dan jognya ini ada kisi-kisi angin yang bener-bener kayaknya bolong ini bener-bener enak nih ngeliatnya dingin gitu loh adem gak panas dan dia sebelah kanan sudah elektrik tuh elektrik satu lagi kalau kita naik mobil Wuling EV itu kacanya otomatis kanan dan kiri ini cuma di sisi driver aja nah untuk naiknya dia masih harus ditekan terus autonya cuma buat turun aja kalau naiknya dia enggak untuk yang kiri dia cuma bisa manual 2 pintu belakang juga sama untuk kacanya bisa dikunci dan untuk pengunci pintunya ada di sebelah sini sebelah kanan driver nah ini kan posisi berkendara gue ini enak banget nih karena gak ada tangling atau gundukan di depan ini rata banget cuma gas sama rem doang kita mau coba di belakang gimana sih naik Wuling bingung di belakang mari kita coba di belakang kita bukanya biar terang ya guys ya jadi posisinya sih ini enak ya nyaman nih di bawah jalan-jalan enak jadi ini kan bisa di setel untuk ketinggian kepalanya nah ini buat leher ini buat kepala tangan kanan juga bisa nepek di sini nih nepek di sini enak kaca juga luas enak sih lu kalau kayak ngerasa naik mobil lain tuh kayak contohnya mobil kecil LCGC lebih nyamanan ini nih ini juga masih jauh sama bahannya enak gue bilang nih sampai bahan-bahan fabrik di sini nih warna jok warna coklat semua yang lebih ini lagi dia tinggi nih masih tinggi nah kita ngeliat ke bagasi karena bagasinya cukup luas kalau EV itu kan jangankan masuk koper kayaknya cuma payung dua aja tuh udah gak penuh kita liat yang ini guys nah untuk ngebuka bagian bagasi dari walling bingung sini agak berbeda jadi kalau di sini tuh gak ada guys jadi ada kebolongan buat nariknya tapi dia bukanya di bawah dulu di sini baru tarik ke sini jadi ada dua step gitu nah dia ada hidrolik ini sih luas banget ya ini bisa naruh koper ini koper besar ini pasti muat dan di sini udah ada batasan-batasannya kalau lu mau nyimpen barang-barang sesuatu bisa di sini ini ada buat casannya juga udah ada ini casannya biasanya langsung yang nyolok ke rumah tapi emang gak lama dia gak bisa yang cepat atau yang quick cas tuh gak bisa nah ini salah satu contohnya bagasinya jadi bisa buat misalkan lu bawa sayuran atau bawa ikan yang agak bau-bau bisa taruh sini buat ibu rumah tangga nih nah kita tutup lagi nah ini kan dari sisi depan karena kan mobil ini pasti gak ada mesinnya depannya tuh apa yang kalau EV kita lihat kecil tuh kita buka itu ya buat AC-AC yang depannya isinya apa kita lihat ya bagian depan oh jadi isi dari mesin depan ini ada mesin untuk AC ya guys nih ada extra fan disini jadi ada untuk ini radial nih wear weeper ada aki juga jadi masuk pake aki ada modul ABS untuk pake reman ada untuk weeper untuk AC untuk rem dan ini untuk mesin baterainya nih nah jadi inilah isi mesinnya simple kan ini sih kalau gue liat ada warna oranye pasti listrik dibuatin wear tak kayaknya oke juga nih jadi keliatan cuman box ini aja nih kabelnya nyumput-nyumput keren mungkin modifikasi modifikator modul pasar luar sana ngeliat bentukan yang simple ini dibuatin wear tak lebih simple lagi nih pasti ini oh ini isinya oke jadi kita gak penasaran lagi guys kak mesin mobil listrik itu apa isinya nutupnya segitu aja jangan kenceng-kenceng nah gimana guys gue udah nge-review mobil Huling Bingo ini harganya sih sekitar mungkin sekarang udah 400 jutaan atau hampir 400 atau 400 lebih menurut kalian worth it gak sih kita beli mobil ini untuk kita pake harian karena untuk jaraknya sendiri kan cuman di angka 300an nih untuk dipake untuk di ibu kota sih gue rasa cukup-cukup aja tapi kalau di daerah kita gak tau nah apakah mungkin tim HSR beli mobil ini untuk kita konten kita modif apakah kita jadikan mobil ini kayak mobil pantai pake kita ataupun kita belah gitu karena kan kalau kita liat nih karena ininya hitam keliatannya tuh kayak mobil ini cuman bodinya doang nih gak pake atasan nah gimana gimana teman-teman silahkan komen di bawah kita beli apa enggak mobil Huling Bingo ini segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk kedepannya jangan di skip-skip gue Sultan pamitkan diri ingat velak ingat hayasaya jazzy jazzy cuman jangan lupa jangan lupa jazzy yang ingat sub indo by broth3rmax